Wali Kota Pekalongen HA Afzan Arslanjonet melepas robongan Jalan Sehat Kelurahan Noyontaan Sari, Kecamatan Pekalongen Timur, Kota Pekalongen, berlangsung di kantor Kelurahan Noyontaan Sari, Jumat 26 Agustus. Kegiatan Jalan Sehat tersebut dilaksanakan masih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan peserta tampak semangat mengikuti kegiatan Jalan Sehat tersebut. Wali Kota mengapresiasi adanya kegiatan Jalan Sehat Hood RI ke-77 di Kelurahan Noyontaan Sari yang menyita ribuan peserta. Meskipun puncak peringatan Hood ke-77 sudah berlangsung pada tanggal 17 Agustus lalu, tetapi antusias dan semangat euforia warga dalam merayakannya melalui berbagai kegiatan masih terasa dan diperkirakan hingga akhir bulan Agustus mendatang. Menurutnya kegiatan ini dipandang sekaligus untuk ungkapan rasa syukur warga Kelurahan Noyontaan Sari yang telah menjuarai Lomba Seketeng Tingkat Kota Pekalongen tahun 2022 belum lama ini. Menekankan melalui kegiatan Jalan Sehat dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, warga bisa tetap goyup rukun, saling sengkoyung, dan menumbuhkan kembali rasa gotong royong antar warga dalam menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Ini masih ternyata belum rangkaian 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia di masyarakat, ternyata rangkaiannya belum selesai. Kita perkirakan sampai hari Minggu nanti ya, masih ada jalan sehat, masih ada acara-acara warga yang terkaitan dengan 17 Agustus. Dan ini di Kelurahan Noyontaan Sari sangat luar biasa, antusias peserta di luar perkiraan Panitia. Ya di luar perkiraan Panitia, Panitia hanya memperkirakan bareng hanya sekitar 400 sampai 500, tapi ternyata ini seribu lebih. Ya antusias warga mungkin sekaligus syukuran karena ini hari Jumat juga ya, jadi hari Jumat ini hari liburnya orang Pekalongan. Bukan hari Minggu, hari Jumat ini yang jadinya liburnya orang Pekalongan. Sekalian warga juga mungkin selamatan karena saya mengucapkan selamat untuk Kelurahan Noyontaan Sari tidak menang Lomba Seketeng kemarin di Lomba Panitia. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan, warga yang penting tetap kuyuk. Ayo bangkitkan lagi budaya-budaya kuyukan, budaya-budaya gotong royong, kampling dan sebagainya, supaya ya lebih bisa menjaga lingkungannya masing-masing. PR kita masih banyak, terutama yang paling kita edukasi untuk rutin ini adalah masalah sampah. Ya sampah mudah-mudahan warga yang juga lebih baik lagi pengelolaannya. Jumat Pekalongan Timur, Darminto menyambut baik kegiatan jalan sehat ini, yang tidak hanya di tingkat kecamatan saja digelar, tetapi di tingkat kelurahan yang ada di kecamatan timur, turut memeriahkan hut ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Khususnya di Noyontaan Sari ini, masyarakat sangat ambusias untuk mengikuti jalan sehat. Alhamdulillah di timur ini tidak hanya di Noyontaan Sari, tetapi di semua kelurahan mengandalkan hanya kemampuan yang lebih mudah. Dan ini pesertanya termasuk banyak sekali ini Pak Lurah ya, banyak sekali. Mungkin sesuai tadi yang disampaikan Pak Mali, katanya sama syukuran menang sekateng. Ditambahkan Lurah Noyontaan Sari, Fani Ardiansyah, bahwa dalam pelaksanaan jalan sehat ini, pihak kelurahan menyiapkan 1.500 kupon jalan sehat berhadiah, yang dibagikan kepada masyarakat melalui pendistribusian masing-masing RT dan RW. Ada pun dorpres utamanya, yakni satu unit kulkas, sepeda, dan ratusan hadiah hiburan. Jalan sehat di Kulurah Noyontaan Sari, segala bentuk potensi yang ada di Kulurah Noyontaan Sari sudah mulai muncul. Bujuk rukunya masyarakat, kotor rukunya masyarakat, baik dari masyarakat usia dini, anak-anak, remaja maupun orang tua, serta dukungan penuh dari pelaku usaha yang ada di Kulurah Noyontaan Sari yang ikut memeriakan kegiatan ini. Intinya, Kulurah Noyontaan Sari sudah menyatakan diri. Irva Febriani, Watik TV melaporkan.